Pendukung Pilpers Setia Jokowi 2 periode minta Presiden Jokowi gunakan kekuasaan dengan benar, adil, tanpa tebang pil. Adalah ASEP dari Bandung, Jawa Barat, sosok pendukung Setia Jokowi pada Pilpers 2014 dan Pilpers 2019. Pada saat itu ASEP juga sebagai calon. Dukung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat. ASEP Walodin dalam suratnya mengatakan kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia. Saya pendukung Bapak sejak pencalonan pertama, berjuang kampanye mengajak keluarga teman bahkan karyawan, mengorbankan waktu, tenaga bahkan materi, dengan harapan besar bangsa ini kepada Bapak Jokowi. Periode kedua Bapak mencalonkan kembali, saya bahkan berjuang demi kemenangan Bapak melebihi periode pertama. Saya tidak hanya aktif mendukung Bapak, bahkan saya sendiri sebagai caleg DPR RI Daping Bantin I dari Partai Nasdem. Yang setiap bali hos, panduk ada foto Bapak dengan slogan Nasdem, partaiku Jokowi Presidenku. Meskipun buat saya bunder mendukung Bapak, karena mayoritas Daping saya bukan yang mendukung Bapak. Dan saya selaku warga Indonesia mengaturkan maaf sebelumnya jika surat terbuka ini tidak berkenan dan kurang sopan. Namun ini saya lakukan tercintanya saya terhadap bangsa Indonesia. Melalui surat ini, saya sebagai rakyat meminta kepada Bapak Presiden RI untuk menggunakan kekuasaan dengan benar dan seadil adu ini. Tegakkan hukum dengan benar dan tanpa tebang pilih. Seperti yang kita ketahui bersama, proses hukum terhadap Habib Muhammad Rizik Sihab yang beberapa hari sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan pendukung HRS. Tidak pernah terlibat kegiatan HRS dan FI. Tapi saya melihat beberapa kejanggalan dan perlakuan hukum yang berbeda terhadap kasus-kasus lain yang terjadi. Baik yang sejenis maupun yang berbeda kasus. Kasus korupsi misalnya yang terbaru terhadap dua pembantu Bapak yaitu 1. Menteri EDI, Prabowo, Menteri KKP 2. Menteri Juliari, Batubara, Menteri Sosial Maka dengan ini, saya memohon kepada Bapak Selalu Presiden untuk dapat memastikan semua proses hukum berjalan dengan adil. Jika hukum mati para koruptor di masa pandemi telah dapat diterapkan, maka lakukanlah untuk memberikan efek jerah bagi pelaku dan efek cegah bagi calon pelaku lain. Saya yakin, ini berat tapi tidak bagi Bapak Selalu Presiden karena saya rindu ketegasan Bapak untuk bertindak adil. Saya terus berdoa untuk kesehatan Bapak. Asyik melanjutkan. Semoga Allah meridoai semuanya. Terima kasih, Bandung 15 Desember 2020. Terima kasih, Bandung 15 Desember 2020. Terima kasih, Bandung 15 Desember 2020.